Ya, kembali di Net Bali, aktivitas kegempaan Gunung Agung cenderung menurun dalam beberapa hari terakhir. Meski demikian, hal tersebut tidak dijadikan patokan untuk menurunkan status awas Gunung Agung. Dalam beberapa hari terakhir, Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Badan Geologi di Desa Rendang Karangasa mencatat, aktivitas kegempaan Gunung Agung cenderung menurun. Sejak Jumat 20 September, kegempaan vulkanik mengalami penurunan yang cukup drastis, yakni 379 gempa per hari. Bahkan Sabtu pagi dalam periode 00 hingga 6 wita, terekam hanya terjadi 96 kali gempa vulkanik. Meski demikian, hal tersebut tidak dapat dijadikan patokan untuk menurunkan status Gunung Agung ke level 3 atau siaga. Pasalnya, dalam masa krisis ini, terjadi deformasi atau pengembungan permukaan gunung. Hal ini sesuai dengan analisis terbaru citra satelit INSAR. Prediksi akan erupsi pun masih terjadi selama aktivitas gunung masih berjalan. Ini juga baru sesaat. Baru sesaat itu tidak bisa diserikan pegang. Dan data yang lain, seperti data deformasi, masih mengindikasikan inflasi yang di atas. Artinya, sampai saat ini, itu belum waktu yang tepat untuk menurunkan menjadi siaga. Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Badan Geologi menambahkan, jika penurunan tingkat kegempaan Gunung Agung terus konsisten, maka kemungkinan penurunan status akan terjadi. Namun, hal tersebut harus diikuti oleh faktor lainnya, seperti deformasi atau penurunan pengembungan, menurunnya volume magma, hingga menurunnya tingkat emisi gas yang keluar. Tim Liputan melaporkan untuk NET.